Intro Melansir dari akun instagram cerindo.co.id Yang dikutip kembali oleh situs indomiliter.com Mewartakan bahwa batch pertama kendaraan tempur Pandur 2 8x8 Pesanan Kementerian Pertahanan Indonesia untuk batalion infanteri mekanis TNI Angkatan Darat telah mulai berdatangan di Indonesia Cerindo sebagai perusahaan freight forwarding asal Jakarta mengatakan bahwa 11 unit kendaraan tempur Pandur 2 8x8 telah tiba di Indonesia Dalam foto dan video diperlihatkan Pandur dengan dibungkus kain putih dibawa menggunakan truck trailer Sebelumnya pada bulan April 2019 Kementerian Pertahanan telah melakukan penandatanganan kontrak senilai 82 juta USD untuk pengadaan 22 unit kendaraan tempur Pandur 2 8x8 buatan Excalibur Army Yang diakui sisi Indonesia adalah varian dengan persenjataan Canon Ares UT30MK2 kaliber 30mm Sebelum dikapalkan ke Indonesia Pandur pesanan Indonesia telah melewati serangkaian uji medan berat termasuk kemampuan amfibi dengan menyeberangi danau Tim pelaksana teknis sertifikasi kelaikan pertahanan dari Puslai Kemhan pada bulan Juni lalu telah melaksanakan verifikasi dokumen kelaikan pengadaan kendaraan tempur Pandur di Republik Ceko Kegiatan sertifikasi dilaksanakan di Republik Ceko dan Austria difokuskan pada verifikasi dokumen dari PT Pindad Pelaksanaan sertifikasi dilaksanakan sejak tanggal 28 Mei 2023 dan selesai tanggal 3 Juni 2023 Bekerja sama dengan PT Pindad selanjutnya Pandur 28x8 akan dirakit oleh PT Pindad dan nantinya akan dirilis ke publik dengan nama Rampur Cobra 8x8 Kendaraan tempur Pandur atau nantinya akan kita kenal sebagai Rampur Cobra 8x8 merupakan jenis Infantry Fighting Vehicle berodaban 8x8 Sedangkan untuk meriamnya yakni varian UT30MK2 telah menggunakan Fully Integrated Battlefield Management System Desain kubah modular, sehingga meriam ini dapat dipasangkan beragam sistem senjata dan perangkat elektrooptik tambahan UT30MK2 merupakan cannon buatan Ares Aerospatial and Defense Manufaktur persenjataan asal Brazil Dengan mengusung basis kanan orbital ATK MK44 Boost Master Air Burst Munition kaliber 30mm sebagai senjata utama Dan di sisi laras 30mm terdapat senapan mesin koaksial 7,62mm Bahkan sudah tersedia modul untuk dipasangi anti-tank guided missile tergantung pada minat dan anggaran pemesan Sebagai Canon RCWS modern pada sistem kubah sudah disematkan Laser Warning System dan Optical Smoke Granite Launcher System Dengan teknologi dual axis stabilizer, UT30MK2 dirancang agar mampu melakukan tembakan secara efektif dalam kondisi kendaraan sedang melaju Dan yang menarik adalah desain kubah dapat disetting tanpa awak maupun dengan awak disesuaikan dengan kebutuhan operasi Di mana kesemua subsistem disebut saling identik Selain itu lapisan pelindung pada kubah juga dapat ditambahkan dengan model modular ballistic protection Stunak 4569 level 2, 3, 4, atau 6 Dengan konsekuensi tambahan level stunak akan menambah bobot kubah itu sendiri Dan khusus untuk Indonesia, panlur 2 telah ditingkatkan kemampuan kapasitas amphibie di laut Dan penyesuaian tropical kit seperti pemasangan AC, anti-korosi, anti-humiditas, karet-karet khusus tropis, dan perubahan air cooling menjadi water cooling Terima kasih telah menonton!